Kali ini Galeri Indonesia Kaya mempersembahkan Nyatakan Mimpi oleh Mesti Aryo Tejo bersama Lea Simanjuntak, Andreas Arianto, dan Children in Harmony Selamat menyaksikan Aku percaya hidup yang ku jalani haruslah bermakna buat diriku sendiri maupun untuk sesama Aku percaya semua yang indah akan semakin indah bila dirasakan bersama Seperti musik yang ku ciptakan lagu yang kumainkan akan menjadi lebih bermakna saat dibagi Aku percaya setiap orang perlu mimpi dan cita-cita agar kita punya tujuan dan semangat untuk menggapainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 waktu saya di Flores ketika saya jauh dari orang yang saya sayangi dari keluarga saya, jadi saya hanya bisa mendengar kabarnya dari Whatsapp, BBM, seperti itu jadi inilah lagu yang saya merasa bahwa di Flores banyak hal yang harus dikompromikan karena tidak semuanya bisa kita lakukan di sana tidak seperti di Jakarta, kita mau ngapain pasti ada, jadi terima kasih kepada Flores yang telah memberikan saya kebahagiaan dalam kesederhanaan inilah cerita angin terima kasih 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 semuanya Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa saya percaya masa kecil atau ketika kita dari lahir hingga kita berusia 17 tahun Itu adalah masa dimana pembentukan karakter seseorang dan sulit untuk diubah kebiasaan karakter ketika sudah dewasa Oleh karena itu saya sangat concern sekali terhadap perkembangan anak-anak terutama di masa sekarang Dimana seharusnya kita banyak dipenuhi oleh lagu-lagu yang memotivasi kita Seperti lagu-lagu yang diciptakan oleh Pak Ate Mahmud yang akan kami mainkan disini Kami berjudul Senandung Kejuara Jadi diharapkan bahwa anak-anak muda sekarang terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang baik dan terus bermanfaat untuk sekelilingnya Mari kita saksikan Senandung Kejuara Selamat menikmati 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 Berserah tahun makan atas Selamat menikmati Segitanya Elamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati di bidang musik, jadi kita seleksinya juga simple aja, hanya tes pitching waktu itu sama tes ketukan ya kan tapi anak-anak ini sudah bertahan 4 tahun di bareng Children in Harmony terus disini ada Agus, Agus ini pemain film ya? mainkan dia kan ya? main film apa kemarin? leher angsa leher angsa, tepuk tangan lo waktu itu main film, gak gara-gara main biola kan yang main biola, akhirnya main film sama siapa? dulu sama Pak Aris ya Pak Aris di Hasel Saleh, wah saya aja gak pernah main film ya, Agus main film oke, kemudian Jihan, Jihan gimana sih menurut Jihan sharing deh, kalau waktu di Children in Harmony, bermanfaat gak? bermanfaat banget apa yang Jihan rasa bermanfaat? dulu itu gak tau musik, jadi tuh sekarang jadi tau musik, tau tempo, gitu-gitu oke, tepuk tangan dulu untuk semua anak-anak dari Children in Harmony oke, boleh kembali, terima kasih semuanya selanjutnya, dengan musik, saya merasa saya diberi manfaat untuk bertemu banyak orang-orang hebat seperti Andreas disini, wah mana Andreasnya, oh disitu kemudian para musisi-musisinya loh hilang juga oke, oh belum, belum bagian kesitu ternyata sekarang jadi sekarang kita lagi mau memasuki satu buah lagu yang baru saja saya ciptakan dan ini pertama kalinya dimainkan disini terinspirasi oleh satu orang bahwa semakin kita dewasa, kita mengetahui bahwa ada banyak hal berbatas, ada banyak keterbatasan kita dan juga ada yang tidak terbatas inilah tanpa batas selamat menikmati 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 Terima kasih. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega umat manamku di pisah lakarang, umat manamku di pisah lakarang. Kota baru gunungnya Bamega umat manamku di pisah lakarang. Kota baru gunungnya Bamega umat manamku di pisah lakarang. Kota baru gunungnya Bamega umat manamku di pisah lakarang. Kota baru gunungnya Bamega umat manamku di pisah lakarang. Bamega umat manamku di pisah lakarang. Kota baru gunungnya Bamega umat manamku di pisah lakarang. Bamega umat manamku di pisah lakarang. Indonesia kita ini udah umurnya kalau di bahasa Batak itu menuju opong-opong. Jadi harap dimengerti kalau mungkin banyak kurangnya, banyak lemahnya. Tapi kita sebagai generasi yang muda, kita dong yang ayo kita sayangin Indonesia kita ini. Kita bangkitkan lagi semangat baru di Indonesia ini. Kita jadikan Indonesia ini yang baik-baiknya di mata luar. Jangan yang jelek-jeleknya. Setuju enggak? Setuju. Jadi perbaiki Indonesia. Perbaiki Indonesia. Kalau bukan yang positif. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan memainkan, kami akan memainkan satu buah lagu. Dimana saya percaya bahwa dengan musik kita juga bisa menyampaikan pesan kepada para pendengar. Lagu saya ini berjudul lukis indah mimpi. Dimana saya ingin sekali menyampaikan terutama kepada generasi muda. Untuk mengetahui apa mimpinya. Sehingga bisa dapat mencapai tujuan mimpi tersebut. Jadi mencari cara untuk memperoleh mimpinya itu. Dan sebenarnya lagu ini ada liriknya. Jadi pesan saya adalah kita aja hidup jalan lurus aja tuh udah ribet gitu. Banyak masalah apalagi kalau belok-belok enggak jelas gitu kan. Jadi jalani hidup sebaik-baiknya. Berbuat yang baik saja. Dan bermanfaat buat semuanya. Inilah lukis indah mimpi. Bermanfaat buat semuanya. 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 Bermanfaat. Bermanfaat buat semuanya. 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 selanjutnya. Cinta Budaya, Cinta Indonesia. Di bawah dari Pasar Minggu, di sana banyak penjualnya, di kota banyak membelinya, Banyak buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana. Terima kasih.